Oke teman-teman berikut ini cara screenshot tanpa menggunakan tombol yang di samping ini Nah itu caranya cukup mudah sekali ada beberapa cara ya teman-teman ya Yang pertama kalian bisa masuk ke pusat kontrol atau panel cepat lalu cari yang namanya cuplikan layar Nah maka bisa mengambil screenshot ya kalau nggak ketemu kalian masuk lagi ke pusat kontrol Lalu pilih titik 3 di pojok kanan atas kemudian pilih edit ubin Nah disini kalian tinggal cari yang namanya cuplikan layar misalnya dia masih di bawah Kalian tinggal klik tambah maka dia akan bertambah ke atas ya Nah lalu kalian tinggal pilih cuplikan layar maka bisa mengambil screenshot Kemudian cara screenshot tanpa tombol yang kedua bisa menggunakan 3 jari ya Nah udah umum sekali menggunakan 3 jari lebih enak dan lebih fleksibel ya teman-teman ya Tinggal usap aja 3 jari dari atas ke bawah maka bisa mengambil screenshot Nah apabila belum aktif kalian coba cek di bagian pengaturan HP Oppo kalian Lalu pilih pengaturan tambahan lalu pilih cuplikan layar Nah disini gesek turun 3 jari kalian aktifkan ya Nah maka bisa mengambil screenshot yang ini juga apabila ada sentuh dan tahan 3 jari Ataupun kalian mau screenshot sebagian kalian tinggal klik dan tahan dengan 3 jari di layar HP Oppo kalian Nah lalu kalian tinggal tarik bisa kalian sesuaikan untuk daerah yang ingin kalian screenshot Ini namanya screenshot sebagian ya Kalau udah kalian tinggal cek list aja maka akan tersimpan ke galeri HP Oppo kalian Kemudian bisa menggunakan yang namanya ini smart CD bar atau baris samping cerdas Kalian pilih cuplikan layar nah maka bisa mengambil screenshot Nah untuk smart CD bar atau baris samping cerdas apabila belum aktif teman-teman silahkan masuk ke pengaturan Lalu pilih pengaturan tambahan sorry bukan disini ya tapi di fitur khusus lalu pilih baris samping cerdas Kemudian ini kalian aktifkan baris samping cerdasnya Nah kalau sudah diaktifkan maka dia akan muncul di pojok kanan ya pojok kanan atas Kalian tinggal usap aja lalu pilih cuplikan layar Kemudian kita masuk ke cara selanjutnya bisa menggunakan yang namanya bola asisten ya Nah jadi kalian masuk ke pengaturan Lalu pilih pengaturan tambahan lalu pilih bola asisten Nah disini kalian tinggal aktifkan aja bola asistennya Nah ini ada operasi gesture Kalian bisa pilih Nah ini kalau ketuk akan melakukan mengambil cuplikan layar ya ini bisa diubah Ataupun kalian bisa pilih ketuk menu Kalau kalian ketuk maka akan muncul menu Lalu pilih yang ini icon gunting Nah maka bisa mengambil screenshot juga Kemudian yang terakhir bisa menggunakan menu aksesibilitas Nah jadi menu aksesibilitas itu di atasnya bola asisten ya Ataupun di bagian pengaturan tambahan Lalu pilih aksesibilitas Kemudian pilih menu aksesibilitas Lalu disini pintasannya kalian aktifkan Lalu klik izinkan Lalu kalian klik ok Nah disini sudah muncul Kalian tinggal klik Lalu pilih di bagian screenshot Nah maka juga bisa mengambil screenshot ya teman-teman ya Oke itu saja teman-teman silahkan kalian coba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya